Tim pemulasaraan dan pembuat peti jenazah Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menerima bantuan sosial berupa bingkisan paket sembako serta vitamin dari Polwan Polres Bogor dalam rangka Hari Bakti Bayangkara ke-69 sekaligus merayakan hari ulang tahun Polwan ke-73. Kapolsek Sukaraja Kompol Ari Trisnawati mengatakan pemberian 30 paket bingkisan untuk tim pemulasaraan dan peti jenazah bertujuan memotivasi para petugas untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas kemanusiaan penanganan COVID-19. Untuk tim pemulasaran jenazah COVID-19 dan tim pembuat peti, sesuai dengan jumlah timnya kami memberikan 30 paket dari Polwan dan dari Bayangkari. Harapan kami untuk kedepannya tetap wari dan masyarakat bersinergi dan untuk tim tetap semangat membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, Camat Sukaraja Adena Munawawi mengapresiasi sebesar-besarnya kepada puluhan Polwan Polres Bogor yang telah memberikan perhatian kepada para tim pemulasaraan dan pembuat peti jenazah khususnya di Kecamatan Sukaraja. Semoga Polri tetap bersinergi dengan semua pihak dan mengayomi masyarakat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Polwan yang telah peduli bahkan lupa biasa perhatian buat warga kami yang telah membantu perhatian kepada warga desa Cimandala. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan Polwan Polres Bogor akan terus dilakukan dengan sasaran para pejuang COVID-19. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.